Villager ini bisa bangun rumah, bukan, bukan yang ini, tapi yang oran ini Eh bukan, 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 dia itu bukan koruptor Meskipun semua rumah yang ada di village ini itu terbuat dari kayu Bukan berarti dananya itu dikorupsi Tapi, eh bentar Kenapa hanya rumah ini yang terbuat dari batu? Hmm, apakah ini rumah anda? Sangat menikmati kehidupan barunya ya pak, ini saya kasih oleh-oleh Sumpah guys, gue gak bisa mempercayakan bapak tadi untuk menjadi kuli guys Kita harus mencari bapak villager lain untuk kita jadikan kuli cuy Eh pak pak pak, bapak mau jadi kuli kan? Misi pak, misi, bapak mau jadi kuli gak pak? Halo pak, bapak mau jadi kuli gak pak? Pak 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 Bapak mau jadi kuli gak pak? Hah? Kuli? Iya pak, kuli pak, bapak mau jadi kuli gak pak? Iya saya mau, tapi berapa bayaran saya? Hah, bayaran? Aduh guys, gue gak nyiapin bayaran lagi Eee, kamu bakalan dibayar 15 emerald? Iya aku mau Itu gak jadi gak mata duitan guys Oke, jadi karena kita udah dapet kulinya nih Saatnya disini kita bikin blok yang namanya itu wielding bench Atau yang bisa kita sebut blok kuli Untuk membuat blok kuli ini, kita memerlukan kayu Kita perlu coklat Eee, pak ada coklat pak? Eee, ada mas Eee, pak itu apa pak? Hah? Eee, maling pangsi Iron Pis của Eeeh compet for Eeeh 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 влиh Lalalalalala kecil iron paper Dan yang terakhir guys warna coklat Wait bentar Dari mana kita bisa dapet warna coklat Apakah dari besi coklat ini Ah iya Sumpah guys go beritahu kok bisa kayak gitu Oke jadi saatnya kita buat meja kuli Kalian tinggal taruh kayu oaklok disini Terus kalian taruh 3 plank disitu ya Tengah-tengah Terus kalian taruh coklat sama paper Dan jangan lupa juga untuk warna coklatnya Dan jadilah meja kuli Pak villager mana ya pak villager yang tadi ya oh ini guys ini ini oke pak apakah bapak siap jadi kuli oke jadi kita tinggal kasih aja blog ini ke bapak ini wait bentar kenapa dia skin kan anjir tapi perlu diingat ya guys kalian tuh tidak bisa melakukan ini di jam tidurnya villager misalnya di malam hari nah nanti villager nya tuh gak akan mau ganti baju atau gak akan mau jadi kuli oke pak jadi apa yang bisa bapak buat small house blueprint 8x7 hah apa-apa ini kenapa ada matematika disini bentar-bentar kita bakalan coba cek apakah ada lagi ya oh ada banyak guys ada banyak gak saya kita cobain semua cuy oke tapi sebelum itu ya disini tuh ada empty blueprint hmm bagaimana cara mendapatkan empty blueprint ini dengan kertas 6 kertas aduh pak nanti saya dimarahin ibu saya lagi pak lalu apa warna biru oh tidak dari mana aku mendapatkan warna biru disini tidak ada warna biru disini hanya ada langit wait bentar wait bentar 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 what wait ini apakah apakah langit ini bisa jadi warna biru loh bisa akhirnya gasnya kita udah dapet bahan-bahannya dan kita bisa bikin blueprint kosong w strategies wau gak bisa kalau rotate blueprint gimana gak bisa juga kalau kontruksi zone gak bisa juga wah wah ini kenapa nih oke jadi sini semua alat dan bahan-bahannya itu udah gue siapin semua ya kalian bisa lihat disini disini tuh ada banyak dan gue bakal jelasin ke kalian satu persatu yang pertama disini itu ada contraction zone Yang dimana ini tuh buat ini cuy ya Buat lokasi tempat villager kuli ini tuh mengkuli gitu ya Atau membangun gitu Misalnya kita taruh sini ya Nanti villager itu bakalan kesini gitu ya Cuman ini kayaknya kejauhan ya Pak sini dulu pak Ini kita bikin baru aja lagi oke Nah disini kita harus cepet ya guys Karena mereka bakalan lari ya Mereka bakalan kabur Bentar kita bikin apa ya Liberali Kita bakalan kasih ke dia Oke Kan astaga guys kejauhan guys Pak sini pak Sini pak sini Sini pak Pak sini pak Malah berenang ya Oke sini pak 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 buat isa Pak Pak buat perpustakannya buat disana pak Pak Disana buat perpustak Astaga guys buat perpustakan di atas lautan bayangkannya ya guys ya Gue padahal udah naruh contraction zone disana loh Dan kalian bisa lihat disini Disini Bapak villagernya guys ya tangannya terbelah menjadi dua Dan dia membawa sebuah Spidol dan juga blueprintnya cuy Dan ya bapak Pak Bapak saya pecat ya Oke jadi sambil menunggu bapak ini membangun perpustakaan ya Di air ini Kita bakalan nyuruh villager lain buat membangun hal yang lain cuy Jadi kita bakalan kasih kesini Terus kita kasih Because Because Oke Because Dan dia bakalan Oh dia bakalan kesini cuy Oke nah ini baru bener Jadi harus Harus ini guys Harus pas gitu ya Gak boleh keluar dari batas Contract zone ini Jadi kalau udah kejauhan Itu nanti gak bakalan ke detek sama bapak guli ini cuy Pak intinya bapak Harus membuat rumah yang bagus ya pak Oke Nice Nice Oke guys Jadi dia lagi membuat rumah guys Dan Oh disini cuy disini Oke pak 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 bikin pak Eh Woy 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 Oke sabar guys sabar guys Pak bikin rumah pak Bikin rumah Nice Oke 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 kayak salah deh Salah Eh salah perhitungan Woy Wah salah perhitungan guys Wah salah perhitungan Wah Wah Oke gue gak ikutan ya Gua gak ikutan cuy Oke udah kita suruh dia Dan kita hancurin ini Dan kalau udah kita suruh dia Dan Pak Kok bapak tidak mau Bapak suruh Bentar 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 Apakah salah guys Oke kita kasih guys Kita kasih Oke Oh gue lupa rotate cuy Gue lupa rotate Oh my god Jangan bilang dibangunnya disini Jangan bilang Astaga guys Dari tagih gagal mulu Oh my god Kita bakalan kasih ini Kita bakalan kasih ini Kita bakalan kasih Hero struktur Nah Oke Kemana aja guys Dia kemana cuy Wait Rotate Nah Untuk yang hero struktur ini Bisa di rotate cuy Oke Rotate Tuh bisa Seri 180 Bisa 270 Nah Mantap ya guys ya Oke Eh Pak Sepertinya Mending jangan bangun disini pak Bentar guys Bentar guys Bentar guys Gue harus Gue harus merotet bangunannya Agar tidak bentar dengan bangunan ini cuy Ini bangunan apa lagi Astaga Pak Bapak bangunan apa sih pak Pak Bapak bangunan apa cuy Guys Bapak ini bangunan apa guys Oke Oke Kayaknya emang ini bangunan harus ditimpa deh Kayaknya ini bangunan emang cocok ditimpa deh Aduh udah pak Udah pak Timpa aja bangunan nimpa ya Timpa aja pak Oke guys Kita bakalan suruh bapak ini nimpa ya Awas kalo gak ditimpa ya pak Dan disini ya guys Kalo untuk bangunan yang kayu Itu tuh bisa kalian ubah kayunya cuy Contohnya kayunya Terserah kalian pengen kayu apa Gue bakalan coba untuk kayu yang Di nether Apakah bisa Oh bisa cuy Bisa di kayu yang di nether cuy Jadi kalian bisa Mengubah tipe kayunya cuy Dan menurut gue ini keren banget sih Bisa Jadi original Bisa juga jadi crimson Gue bakalan coba Menggunakan crimson ya Kayu dari nether cuy ya Kita bakalan coba cuy Oke Kita bakalan Ini Oke pak Udah pak Silahkan dibuat pak Oke Oke anjay Gila guys Keren guys Wait Bentar ini kenapa Tidak terbuat dari crimson Tadi perasan gue militer crimson Ini Wah guys Ini bau-bau dipecat ini Eh pak Saya pengen buat rumahnya sini pak Saya ingin buat rumahnya sini pak Rumah pigi Rumah pigi sini pak Pak sini pak Nah oke pak Jangan lari Jangan lari Jangan lari Eh Nah Nah udah lah guys Sini aja lah guys Oke kita bakalan coba liat Rumah pigi itu gimana cuy Rumah pigi Oke anjay gila guys Wah Sumpah guys Ini baru drill sakti Ini adalah drill dukun Dukun builder cuy Dukun bangunan Si ini Bentar 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 Kan tadi Gue bilang rumah pigi Ini rumah pigi Kenapa sebagus ini Ini bukan rumah pigi Oh my god guys Ini bukan rumah pigi Sejak kapan pigi bisa naik tangan Oke jadi Sini semua struktur Sudah dibuat oleh Dukun kuli Dan kita bakalan Coba liat ya Yang pertama disini Ada perpustakaan Dan menurut gue ini Keren banget ya Cuman gak ada pintunya Pintunya gak ada ya Dan ini kenapa Ada hujan lantern disini loh Selanjutnya disini Ada ini guys Ini tuh adalah rumah Rumah aja ya Dan di dalamnya tuh Kosong ya guys Sehingga maling Tidak ingin mencuri rumah ini Selanjutnya guys Disini tuh ada rumah Kembar siam ya Disini kalian bisa liat ya Disini tuh rumahnya tuh Kayak agak Menyatu gitu ya Ini kembar siam Dan kita bakalan coba Lihat dulu ya Ini tuh adalah rumah pigi Dan ya Gue gak percaya Ini tuh rumah pigi cuy Kita bakalan coba Lihat di bawahnya ada apa Oke Di bawahnya sangat sempit sekali ya Cocok untuk pigi Cuman Oke ini Ini terlalu bagus Untuk rumah pigi Sumpah Selanjutnya disini guys Disini tuh ada apa Gue gak tau ini apaan guys Oke Oke ini apaan ini Ini pintu masuknya Dari mana woy Sumpah guys Ini rumah tanpa pintu ya Gisa Tanpa pintu masuk cuy Kita gak bisa masuk rumah ya Gisa Oh Bisa guys Kita ternyata bisa masuk Dalam rumah ini guys Lewat sini ya Oke Dan ini ada Beginiannya guys Ada Tata Pipayar cuy Ini tuh ada Air mancur Yang melayang guys Ini tuh menggunakan Teknologi dari masa depan ya Menggunakan bantuan Dari Kang the Comparer ya Dan ya Disini tuh Ada kayak ginian guys Ada kayak Lampu-lampu gini Ini tuh sebenernya Bukan lampu guys Ini tuh adalah Energy block gitu ya Dimana energy block ini Yang membuat Aquarium ini tuh Melayang guys Dan menurut gue Ini keren banget sih Oh my god Sumpah guys Dan kalau kalian lihat guys Disini tuh Oh my god Ini gue bersadar Kalau disini tuh Aya ada patung orang gitu cuy Sama seperti ini guys Sama seperti ini cuy Cuman ini bedanya tuh Datar gitu ya Sementara yang ini tuh Kayak agak bertekstur gitu Oh my god Ini gila guys Ini keren banget sih guys Oh my god Apakah ini Aquaman Terima kasih telah menonton